Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu yang ngejar, kamu yang menyuruh Liana dan menjanjikan uang buat aku Kamu yang selalu ngasih ke aku, walaupun aku kadang menolak Sekarang malah kamu permasalahkan dan bilang kalau aku cuma mau uang kamu doang Tapi bener kan, kamu mau uang? Iya, aku gak munafik Kamu bener soal tujuan aku menerima pernikahan ini, aku emang mau uang Tapi aku gak selicik yang kamu tuduhkan tadi Aku baik-baik aja, aku sehat dan aku gak ada minum ini itu Arka berkata dengan penuh berapi-api Harusnya kamu yang tanya sama diri kamu, kenapa gak hamil-hamil? Udah bener belum gaya hidup kamu selama ini? Masih minum alkohol gak kamu tiap hari? Gimana mau hamil, kalau gaya hidup kamu aja masih berantakan? Berapa kali kamu dalam tiga bulan terakhir ini? Klabing sama orang kantor kamu? Pulang sampai mabok berat? Jangan bisanya cuma nyalahin orang Arka lalu mengambil dan memakai kaosnya Kemudian mengambil tas dan pergi meninggalkan Amanda Bahkan ia pergi tak memakai mobil istrinya itu Amanda kini terdiam lesu di kamarnya, sambil menyesali apa yang telah ia tuduhkan pada Arka Lo gimana sih, Amanda? Tanya Nindya di telpon Kok bisa-bisanya sih, lo berfikiran gitu ke si Arka? Kalau emang dia gak mau tanggung jawab sama janjinya? Bisa aja kan dari awal dia kabur, pas kelar lo bayarin hutang orang tuanya Gue tadinya mikir kalau Arka sengaja gak kabur, biar dia dapet uang lebih banyak dari gue Tapi setelah gue pikir lagi, kayaknya tuduhan gue itu berlebihan deh Ya emang lo sedikit berlebihan Ujar Nindya lagi Gue nyesel, Nind Gue udah mikir sejahat itu terhadap Arka Tadi gue liat dia marah banget, matanya sampe merah gitu Lagian tuduhan lo ada-ada aja Kalau gue masih disana nih, udah gue samperin lo berdua Gue suruh kalian baikan di depan mata gue Sayang gue udah pulang, anak-anak gue udah pada mau masuk sekolah Gak apa-apa, Nin Gue cuma butuh lo dengerin doang Gue cuma percaya sama lo buat dengerin curhatan gue Sekarang Arkanya dimana? Tanya Nindya Mana gue tau, Nin? Udah lo telpon Udah, tapi gak diangkat Gue chat juga, cuma di-ret doang Yaudah lo tunggu dia pulang atau lo cari dia, lo minta maaf sama dia Gak mungkin dia gak maafin lo Abis ini, saran gue ya Kalau misalkan lo udah baikan, lo berdua coba liburan deh kemana? Kebali kek, lombok kek Abisin waktu bener-bener berdua Jauhin alkohol, no smoking, makan sehat, olahraga Cobain deh, kali aja pulang dari sana lotek dong Amanda menghela nafas Yaudah deh, gue cari arka dulu Ujarnya kemudian Yaudah, ntar kabarin gue yak Iya, makasih ya, Nin Sama-sama, men Sementara di kampus Maurin tiba-tiba saja memeluk arka yang tengah berjalan menuju ke arah toilet Arka baru saja tiba dan hendak mencuci muka Karena tadi ia tidak sempat mandi, akibat terlalu kesal pada sikap Amanda Kak Maurin terisak Arka sedikit terkejut dengan sikap gadis itu Kamu kenapa? Tanya arka heran Robert mutusin aku, Kak Aku nyesel banget udah ninggalin kamu Maafin aku, Kak Arka yang memang masih memiliki perasaan terhadap Maurin tersebut pun Membalas pelukan wanita itu Betapa rindunya ia selama ini Bagaimana tidak, mereka menjalin hubungan sejak masih sama-sama duduk di bangku SMP Banyak kenangan yang telah mereka lalui bersama Tak mudah begitu saja melupakan Maurin Meski beberapa bulan belakangan ini, Arka terlihat sangat cuek pada gadis itu Namun jauh dilubuk hatinya, ia masih menyimpan rasa untuk Maurin Arka memeluk Maurin dengan erat, sampai kemudian matanya tertuju pada suatu arah Ketempat dimana kini Amanda tengah berdiri melihatnya, dengan wajah yang penuh keterkejutan Amanda Bibir Arka berucap begitu saja Amanda Tanya Maurin heran Ia menatap wajah Arka meminta jawaban Namun Arka tak menggubris lagi mantan kekasihnya itu Segera saja ia berlarian menyusul Amanda yang kini sudah berbalik arah Amanda Amanda, tunggu Amanda Amanda tak menghiraukan Arka Ia makin mempercepat langkahnya Amanda Arka berhasil mencengkram tangan wanita itu dan membalikkan tubuhnya Namun Arka melihat pemandangan lain di sana Amanda kamu nangis Amanda tertunduk, air matanya mengalir deras Amanda, aku Kamu jangan balikan dulu sama mantan kamu Aku gimana nanti Gimana aku mau punya anak kalau kamu gak ada Arka memeluk Amanda, wanita itu jadi kian terisak Aku gak balikan sama dia Aku gak akan kemana-mana sebelum kamu hamil dan melahirkan Aku akan penuhi semua janji aku ke kamu Tapi tadi Gak ada apa-apa, percaya sama aku Amanda makin menangis, Arka kian mempererat pelukannya Tak lama Maureen pun tiba, ia terkejut melihat Arka yang tampak memeluk seorang wanita cantik Baru saja Maureen hendak menghampiri ketika sebuah mobil datang ke arah mereka Arka membawa Amanda masuk ke dalam mobil tersebut, lalu mereka meninggalkan pelataran kampus begitu saja Arka bahkan tak tahu jika Maureen tadi berada di dekatnya Ryo Maureen menarik Ryo ketika pemuda itu baru saja tiba di kampus Apaan sih? Tanya Ryo kaget sekaligus heran Siapa perempuan yang sekarang lagi dekat sama Arka? Maureen bertanya dengan wajah yang serius Siapa? Tanya Ryo heran Karena ia juga kurang mengerti soal apa yang tengah dibicarakan oleh Maureen Gak usah nutupin, tadi itu cewek datang kesini Dia sama Arka pelukan, sambil tuh cewek nangis-nangis Dia siapanya Arka? Amanda Tanya Ryo Iya, Amanda Gue sempet denger Arka nyebut nama tuh cewek Dia siapanya Arka? Tanya Maureen lagi Hem, gue mau ke kelas Ujar Ryo Tunggu dulu, lo harus kasih tahu gue Paksa Maureen? Lah, apa urusannya sama lo? Arka itu temen gue Gue berhak untuk tidak membicarakan apapun tentang dia ke Elo Tapi gue berhak tahu Lo siapanya Arka emangnya sekarang? Mantan doang kan? Kalau lo kepo, sewa aja lambe turah Ryo lalu meninggalkan Maureen begitu saja Sementara Maureen kini terjatuh dalam kubangan kekesalan Amanda memutuskan liburan bersama Arka ke Pulau Bali Wanita itu memesan sebuah private villa yang tak jauh dari salah satu lepas pantai yang cukup terkenal di sana Mereka memilih keberangkatan malam hari, dan ketika sampai di sana waktu pun telah larut Keduanya sama-sama tertidur usai menikmati makan malam Pagi harinya, Arka tak menemukan Amanda di sisi kanan tempat tidur Ia baru saja hendak memejamkan matanya kembali Ketika Amanda keluar dari kamar mandi dan membuatnya terbelalak Mau kemana kamu? Tanya Arka seraya memperhatikan Amanda Wanita itu hanya mengenakan pakaian renang yang sangat minim Mau berenanglah, masa mau mendaki gunung pakai beginian? Tunggu Kamu mau berenang juga? Tanya Amanda Tunggu di situ Arka bangun lalu masuk ke kamar mandi Ia mencuci muka dan kemudian menggosok gigi Arka, buruan Lagian ngapain sih minta ditungguin segala Orang buka pintu, jalan dikit, langsung kolam renang Ribet deh Arka muncul dan langsung memeluk Amanda dari belakang Jari tangannya mulai bergerilya, di bagian paling sensitif tubuh istrinya itu Arka ini masih pagi Amanda berbalik menghadap Arka Arka menutup pintu yang tadi sudah dibuka setengah oleh Amanda Pemuda itu mendorong tubuh istrinya tersebut ke dinding Lalu menutup mulutnya dengan tangan Agar petugas resort yang tengah menyiapkan floating breakfast di kolam renang Tak mendengar suara Amanda Detik berikutnya, hal tersebutlah yang terjadi HMMPH Teriakan Amanda terhalang tangan Arka Pagi itu suaminya melakukan tugas dengan tenaga ekstra, karena ia cukup tidur semalaman Arka membalikkan tubuh Amanda dan menghantamnya dari belakang Tangannya masih menutup mulut wanita itu agar tak berteriak HMMPH Setelah beberapa menit dalam penyatuan Ah 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 Teriakan panjang keduanya pun terlepas Arka melepaskan tangannya lalu memeluk Amanda Wanita itu kini bisa bernafas melalui mulutnya Kamu tuh, aku mau berenang tau gak? Capek kan jadinya Gerutu Amanda sambil masih dipeluk oleh tubuh atletis Arka yang dipenuhi keringat Capek tapi enak kan? Disik Arka di telinga wanita itu Amanda pun mencubit lengan Arka hingga ia kesakitan Sakit tau Ujar Arka seraya tertawa Ya udah sana berenang Lanjutnya lagi Entar dulu, bersihin dulu Amanda melepaskan pelukan Arka dan menuju kamar mandi Langsung aja berenang Ujar Arka Gak mau, entar air kolam renangnya kotor Entar juga aku kotorin lagi Awas aja kamu ya Hari ini cukup, aku mau berenang Arka hanya tertawa mendengar ocehan istrinya itu Beberapa saat kemudian mereka sudah terlihat berada di kolam renang Sambil menikmati floating breakfast yang telah disediakan Kok orange juai sih? Tanya Amanda sambil menatap minuman yang tersedia di keranjang Kan aku tadi mintanya wine Lanjutnya kemudian Alkohol lagi, mau hamil apa gak? Tanya Arka pada Amanda Seketika Amanda pun teringat pada janjinya Bahwa di liburan kali ini Ia bertekad untuk menjadi lebih sehat Agar ia mendapatkan kehamilan Hehehe Amanda nyengir Hehehe Baru kemarin janji, udah lupa Kamu marah mulu Kayak emak-emak tau gak? Gerutu Amanda pada Arka Sementara Arka hanya melirik dan terus memperhatikannya Amanda kemudian berenang kesana kemari Arka hanya fokus memperhatikan wanita itu Sampai detik ini ia masih tak percaya bahwa ia telah memiliki seorang istri Di usianya yang bahkan masih sangat muda sekali Loh kenapa sih? Keren Tanya cantik pada Maurin yang tengah termenung di kantin kampus Gak apa-apa Ujar Maurin kemudian Gue lihat instastory-nya Arka, dia lagi di Bali ya? Tanya Widya Dia pasti pergi sama Amanda Ujar Maurin dengan nada yang pelan namun menyimpan kekesalan Amanda yang lo ceritain waktu itu? Tanya cantik lagi Iya, Arka mana punya duit kali buat liburan sana-sini Gue tau banget penghasilan dia dari syuting abis buat kuliah, buat nyokapnya, buat bokapnya yang lagi sakit Dari SMP gue sama dia, tau banget gue keuangan dia Eh tau-tau dia pake mobil mewah, liburan, dan lain-lain Dari mana coba kalau bukan dari si Amanda itu? Emangnya si Amanda itu orang kaya? Tanya Widya Kayaknya sih, iya Soalnya waktu dia dateng nyamperin Arka, mereka dijemput pake mobil mewah Orang miskin mana yang punya mobil sebagus itu? Jadi menurut lo, sekarang ini Arka lagi terlibat sama hubungan atas dasar manfaat? Tanya Widya lagi Maep, lo tau Arka kan? Berapa kali dia gue putusin, ujungnya balik lagi ke gue Selama ini juga dia gak pernah punya hubungan sama siapa-siapa Nah gue kaget, kok bisa dia punya hubungan sama cewek lain selain gue? Apa coba namanya kalau bukan karena manfaat? Kalau masalah hati mah, dia pasti masih cinta sama gue Tapi bisa aja Arka beneran suka sama itu cewek, bukan asas manfaat Celetuk Widya Namun kemudian cantik melotot ke arah gadis itu Ia memberi kode agar Widya tak berbicara sembarangan, takutnya Maureen akan tersinggung Itu dia yang gue takutin Kemarin begitu si Amanda itu dateng, Arka langsung nyamperin dan gak menggubris gue lagi sama sekali Padahal sebelumnya kita lagi pelukan, Arka meluk gue rat banget Cantik dan Widya saling pandang Kita masuk duluan ya, Ren Ada kelas padi beauty killer Cantik berujar seraya melirik Arloji Ntar balik bareng, yak Ujar Maureen Iya Jawab cantik Ia dan Widya pun meninggalkan Maureen Si Maureen ngomongin Arka, dia sendiri kemarin ninggalin Arka demi Robert Ujar Widya pada cantik, ketika mereka telah jauh Lo kayak gak tau Maureen aja, sok kecapepan gitu Gue sih masih mau temenan, ya karena manfaatin otaknya dia Selagi gue belum lulus, gue masih akan temenan sama dia Dipikir gue gak sakit hati apa soal Robert Lo tau kan, kalau gue udah ngincar Robert dari lama Maureen juga tau kalau lo demen sama Robert, tapi dasar dianya aja Ujar Widya lagi Keduanya pun lalu menghilang di balik koridor Ti, Rianti Ibu Arka memanggil keponakannya Iya, Bu Ini Mas Mulagi dimana? Tanya Ibu Arka pada Rianti, sambil memperlihatkan instastory di instagram milik Arka Rianti pun memperhatikan Wah, ini sih di Bali Bu Ujar Rianti kemudian Oh Mas Mulagi di Bali? Iya, syuting kayaknya Ini kan sewa tempatnya mahal Oh iya, iya, Bu Gak mungkin kalau gak keperluan syuting Mas Arka mana mau ngeluarin uang sebanyak itu, buat sewa vila untuk liburan sendiri Mending uangnya buat ibu Ibu Arka kembali melihat instastory anaknya seraya tersenyum Sementara di Bali, hari sudah menjelang sore Arka mengajak istrinya untuk berjalan-jalan di lepas pantai Masa pakai ini doang? Protes Arka pada Amanda, yang hanya mengenakan pakaian renang saja Ya emang kenapa? Orang ini lepas pantai bukan mau mendaki gunung Kalau mau naik gunung tuh, baru salah kostum Iya, men Tapi itu terlalu kebuka kalau buat dibawa jalan keluar resort Tahu sendiri di pantai banyak orang Bule-bule aja pada biasa aja Ya kamu kan bukan bule Ya tapi ini kan pantai Aku gak nyuruh kamu pakai baju astronot loh, tutup aja sedikit Arka lalu mengambil sebuah kain dan melilitkan serta mengikatnya pada pinggang istrinya itu Tuh, gini juga tetap seksi, tapi gak terlalu kebuka banget Kamu mah banyak aturan Amanda merajuk layaknya anak SMP yang baru pacaran Gak nurut sama suami itu dosa loh Arka tersenyum, Amanda masih enggan melebarkan bibirnya Ya udah, kalau gak begini Entar malam gak aku kasih, biar lama lagi hamilnya Ancam Arka Amanda lalu berjalan kesal mendahului sang suami Sejenak Arka pun tertawa, ia kemudian menyusul dan menggandeng lengan wanita itu Mereka lalu berjalan di sekitar pantai, berbincang banyak hal Saling bercanda dan berkejar-kejaran, hingga keduanya terjatuh lalu diterpa ombak Mereka tertawa-tawa dan terlihat sangat akrab, seperti telah mengenal satu sama lain sejak lama Sampai jumpa 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 Terima kasih.